Siapa yang tak kenal makanan legit dan manis berikut ini? Ya, dodol. Panganan yang terbuat dari kelapa, gula merah, dan beras ketan ini menjadi panganan khas lebaran yang tak hilang meskipun situasi wabah COVID-19 melanda Indonesia. Situasi sibuk terlihat di rumah produksi dodol betawi condet milik Mamas Ditok. Dodol condet ini cukup ramai dikunjungi pembeli sepekan sebelum lebaran. Para pembeli mengaku tak ingin melewatkan suasana spesial lebaran di tengah COVID-19. Dari keluarga betawi yang tinggal di Rawasari, Jakarta Pusat, ini adalah momen spesial untuk kami budayakan kebiasaan-kebiasaan masyarakat betawi, salah satunya dengan menyediakan makanan khas betawi, yaitu dodol betawi yang saat ini mulai langka dan hanya ada di tempat-tempat tertentu, salah satunya di condet ini. Emang udah khasnya betawi, kita selalu ada walaupun sedikit gitu. Kadang-kadang ya ada saudara datang, kita bagi dia sedikit, potong-sepotong gitu. Dodol condet milik Mamas Ditok, yang sudah memulai usaha pembuatan dodol sejak tahun 1975, mengaku usahanya memang ikut diterpah COVID-19. Sebelumnya ada 34 pegawai yang bekerja membuat dodol, dan kini hanya tinggal 11 orang yang bergantian bekerja dalam sif dan mempengaruhi kuantitas produksi dodol. Meskipun peminatnya cukup banyak, namun keuntungan tahun ini juga jauh berkurang. Dalam sehari hanya ada sekitar 150 keranjang dodol yang diproduksi dan dijual kepada para pembeli. Masyarakat sih banyak juga, tapi jauh dari tahun marian-marian. Ini kurang jauh dah, gitu. Kalau yang marian-marian lebih banyak banget, gitu. Ini sih kurang, jauh. Kalau dulu karyawannya aja yang kerja lebih 30. Nah sekarang marian lumayan ada 11. Terus kalau ketan tahun marian-marian 100. Ini 50 aja nggak habis. Agar dodolnya terus diminati, perempuan yang akrab di Sapa Hajah Mamas ini menawarkan 3 varian rasa. Yaitu dodol duren, dodol ketan hitam yang dipasarkan 110 ribu per kantong, dan dodol original dengan harga 100 ribu per kantong. Ia pun berusaha menjaga mutu dodol buatannya dari proses awal hingga proses pengadukan. Ya udah khas kita tahu emang harus ada dodol. Kalau setahun sekali, emang harus ada dodol. Harus emang ke depan juga harus emang anak-anak kita dah yang jalanin.